Kepanikan terjadi ketika gempa bumi berkekuatan M7,4 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, Selasa, tanggal 14 Desember 2021, siang. Bupati, para pegawai dan yang berada di dalam bangunan langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Warga juga langsung menuju tempat yang lebih tinggi menyusul adanya peringatan dini tsunami yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur, Mansi Dagos, menceritakan detik-detik kepanikan dirinya. Kata Mansi, sebelum gempa terjadi, dirinya sedang duduk di sepeda motornya. Kemudian ia merasakan seperti ada yang mendorong motornya. Tiba-tiba warga keluar rumah dan berteriak gempa, gempa, kata Mansi. Karena panik, Mansi pun langsung tiarap di tanah. Saya sampai tiarap di tanah sebab saya terkejut dengan getaran gempa tersebut, ujarnya. Sampai jumpa di tanah sebab saya terkejut dengan getaran gempa tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!